Pengumuman telah ditemukan Teka-teki temuan jasad bayi di seluruh irigasi Dengan kondisi mulut bayi tersumpal kain celana dalam Terungkap oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap, Jawa Tengah Polisi berhasil menemukan dan mengamankan pelaku pengumuman bayi tersebut Yang lain adalah ibu kandung sang bayi malang itu sendiri Polisi menyebut pelaku adalah seorang remaja putri Berinisial ADS, berusia 15 tahun Dan saat ini tengah mendapat perawatan di salah satu rumah sakit di Majenang Karena mengalami pendarahan setelah melahirkan bayi yang ia buang Menurut pihak kepolisian, motif sang ibu tega membuang bayi berjenis kelamin perempuan Dengan bobot 3 kg lebih itu karena merasa takut dan malu Atas kelahiran bayi yang tak diinginkan Bayi itu adalah hasil hubungannya dengan sang pacar Yang sama-sama masih remaja atau teman sekolah pelaku Kemudian dari ketanganan persangutan Yang persangutan ini melahirkan sendiri Kemudian di rumah tanpa diketahui oleh keluarga Kemudian setelah bayi dilahirkan Mulut dari bayi itu berat disumpal dengan Pakaian dalam, pencerahan dalam dari ibu Sehingga meninggalinya Setelah itu oleh ibu, pelaku anak ini Dibawa ke luar rumah Kemudian dibuat di seluruh medikasi Polisi juga menjelaskan untuk menutupi kehamilannya Pelaku selama ini selalu mengenakan jenis pakaian yang longgar Baik di rumah maupun di sekolah Proses persalinan pun dilakukan sendiri oleh pelaku di rumahnya Dan setelah bayi lahir Langsung disumpal dengan kain celana dalam milik pelaku Kemudian mencari tempat untuk membuang bayi pada waktu dini hari Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara Namun karena dilakukan oleh ibunya Ancaman ditambah 1 per 3 dari hukuman